Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ya itu ada apa saja disitu Nah cuma setelah siswa mengidentifikasi disitu ada gambar apa saja Itu jangan langsung ke sub materinya Oh iya Tadi kan langsung apa hubungannya makhluk hidup sama makhluk tak hidup? Oh ekosistem Nah sedangkan anak-anak ini kan masih kompetensi dosarnya Masih belum mengenal nih apa itu istilah ekosistem Iya Tahunya kan itu di babnya itu Itu yang bab baru gitu Nah jadi ibu pancing lagi Nah ini ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup Misalkan Mas Sasa, Mbak Sasa sama udara Udara kan benda mati Kira-kira Mbak Sasa perlu gak sama udara Mbak Sasa ini makhluk hidup, udara makhluk tak hidup Nah kira-kira Mbak Sasa sama udara itu saling membutuhkan atau tidak? Nah kalau saling membutuhkan berarti ada hubungan Baru larinya ke materi kipasnya Ke istilahnya Jadi mulai dari permasalahan yang konkret dulu Baru ke permasalahan yang abstrak Jadi ibarat anak-anak kan masih belum tahu ya Istilah ekosistemnya Jadi kasih gambaran secara umum Oh ternyata makhluk hidup itu Berarti kan mereka sudah paham bahwa antar makhluk itu ada hubungan Nah kalau sudah paham itu baru ibu memasukkan Nah hubungan itu kalau dihimpas dinamakan ekosistem Mari minta bisa tanya Berarti ekosistem itu apa ya artinya Itu bisa menggali literasi membacanya anak-anak Tidak Menjawab pengertian ekosistem kan tidak hanya Tidak harus mereka meniru yang ada di hubungan Bisa dengan bahasa mereka sendiri Seperti itu Ya mungkin itu ibu Jadi terkait yang IT tadi ya Mungkin ibu juga sudah mungkin paham ya Kalau misalkan banyak aplikasi Itu biasanya di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran Nah ibu pengen tahu nih mengevaluasi kira-kira Paham gak ya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini Nah itu silahkan dibuat game secara IT Buat apa ya Di akhir pertengahan itu biar anak-anak itu ada rindu Ya betul Biar happy Oh pengen besok belajar lagi dengan bumi Pengen main lagi Nah biar anak-anak itu selalu bahagia Kalau anak bahagia kita berikan input apapun itu kan mudah untuk masuknya Bisa di assessment yang di pertengahan Di latihan soal pertengahan Kalau di akhir itu yang cepet-cepetan Yang cepet-cepetan Yang rebutan gitu loh Kalau TTS itu kan perlu berpikir gitu Bisa di World World itu yang Itu loh Ngambil soal secara acak kayak gitu Atau buka soal Soal Nah Soal itu bisa Biar anak-anak juga ada interaksinya Biar ada rasa kompetisinya gitu Yang bisa pelangguan ditambah Nah Itu mengevaluasi juga Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Bye